Makanya salah satu butir prakernas kemarin, itu mandat untuk menentukan bakal calon wakil presiden Ganjar adalah Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Sehingga tak ada ruang lagi. Iya, hak prerogatif. Jadi kan yang memang seksi juga nih, partai soal Ganjar. Ambil, ada lagi gini. Gimana? Jadi Jokowi tidak dilibatkan waktu mengambil keputusan Ganjar jadi calon presiden, jadi tidak ada saham Jokowi. Jokowi sudah pulang ke Solo, kemudian disuruh balik lagi. Karena memang Jokowi tidak tahu dan tidak dilibatkan. The real story yang ada, waktu itu Ganjar sudah dua hari sebelum 21 April dibatuh tulis. Sudah nginap di situ, oke? Dia juga berkomunikasi terus dengan Jokowi. Jokowi datang, kemudian balik. Ada persoalan pribadi yang belum selesai dan belum pas timingnya, bahwa Mega belum sempat memberitahukan Puan, bukan kau pilihan. Oh, itu memang ada waktu belum? Ada waktu itu. Tadi tenggang waktu itu tidak bisa dipastikan ke Jokowi kapan, tanggal jam berapa, gitu loh. Tapi dramatisasi lah ini. Iya kan? Dramatisasi. Coba lihat, Jokowi tidak dilibatkan. Dia hanya petugas partai. Dia sudah pulang ke Solo, Solo balik lagi. Sudah pulang ke Solo, orang pun terharu kan. Kejam juga mereka ini, disingkirkannya gitu ya. Padahal yang terjadi itu. Akhirnya yang berkomunikasi langsung ke sana kan Ganjar. Akhirnya Ganjar, semua, sudah Pak, sudah putus. Nanti mau diumum. Terbanglah dia, 21 April itu. Jadi tidak ada alasan, tidak ada pun satu klaim dari Jokowi, dia tidak diikutkan. Ganjar sempat komunikasi, sudah putus Pak. Iya, ada stasiun, ada orang yang hotline gitu loh. Ngeri dong itu suasana. Suasana psikologis kan, tidak mudah itu kan. Dan kemudian mereka sini, Puan juga berambisi. Lihat baliho-baliho dia. Banyak orang. Iya kan banyak banget kooperasi yang dilakukan oleh anggot DPR-DPR. Tapi, ya itulah Mega. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.